Dengan pertamanya penduduk semakin padat Kota Pontianak dan kita saksikan sekarang ini bahkan viral juga masyarakat protes air parit sengaja itu Pak hitam, bau, gila macam itu contoh ya, parit yang ada lebih parah lagi parit di Penegoro sama kan dia akan terguras kalau air pasang air pasang masuk, turut, mulai kuning tapi kalau secara umum rata-rata air pasang itu menunjukkan bahwa sanitasi di Kota Pontianak jeleknya, karena tercemar oleh limbah rumah tangga limbah rumah makan, limbahnya ada industri juga, industri pembuatan tahu dan lain sebagainya limbah pasar, termasuk limbah dari air kotor pinja terutama di daerah yang rendah itu karena jeleknya sesium sanitasi dikarenakan muka air tanah kita tinggi, tanah kita lembeda itu kan faktor alam secara teknis kita support dan mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat kota-pemerintah dituju tidak semua kota jadi satu di antara beberapa kota karena ada plusnya kalau PDM kita bagus positif sehingga mereka membantu masalahnya sekarang tinggal menyediakan tanah lahan, lahan untuk pengolahan itu, maturasi dan lain sebagainya tapi disitu, intinya kan gini akan ditanam pipa besar sepanjang jalan-jalan tanah disalurkan ke pipa sekunder, terus ke rumah-rumah penduduk jadi dari rumah penduduk, terus kloset kloset itu tidak masuk ke tanah lagi langsung tutup pipa kayak itu air bersih ya di PDM disalurkan bahwa ini pembuangan air buangan, air kotor termasuk cucian-cucian dan lain sebagainya sehingga tidak lagi mengemarin air tanah kita nah itu akan dimaksan pipa disedot, baik dengan sistem gravitasi maupun pompa, terus diolah air limbah ini diolah, sedemikian rupa airnya itu bisa digunakan kembali air itu bersih, cuman tidak untuk minum akan bersih dengan olahan itu sisa-sisanya yang ampas-ampasnya akan jadi buku tapi kan skala total ini besar jadi mengurlukan penanganan perencanaan yang sangat mesinis biaya yang sangat besar dan nanti masyarakat membayar kita semua membayar tapi yang MBR kita mungkin ada subsidi silang membayar kita untuk operasional tapi ini akan lebih menguntungkan dibandingkan kalau masyarakat utama karena ini menyebut sakit dan mencemari lingkungan kalau sekarang kita pertama membersihkan saluran itu dengan normalisasi dan pengerukan yang kedua kita mengecek terutama industri-industri mumpun rumah makan-rumakan yang persyaratannya si hotel harus menyebabkan limba maksud marit-marit atau limba-limba yang besar penyembang daripada limba nah limba ini kan bisa jadi dari saluran langsung bisa jadi dari pori-pori itu atau dari permukaan karena tanahnya rendah dari permukaan tanahnya rendah dan tanahnya rendah selamat menikmai